Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jumlah peserta dari 48 TPS, 336 dan Alhamdulillah hadir di lokasi ini. Pasti ada. Semoga teman-teman yang sudah dilantik, yang sudah bersumpah, baik pakta integritas maupun sumpah-sumpah lain yang tadi di acara pelantikan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehingga kita semua dapat melaksanakan tahapan demi tahapan, khususnya nanti pelaksanaan pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Dari mulai pencoblosannya sampai pengisian rekapitulasi hasil penghitungannya berjalan dengan baik dan benar. Tidak ada kendala apapun. Selanjutnya barangkali perlu kami sampaikan juga bahwa setelah acara pelantikan hari ini, kami sudah membuat jadwal sesuai dengan arahan dari KPU. Kami akan membintek teman-teman KPPS, khususnya 3 hari. 3 hari ini, 26-27-28, kami akan membintek teman-teman KPPS. Kami akan maksimalkan 3 hari itu, semoga teman-teman yang dibintek dapat memahami dan bukan hanya itu, kami pun akan memanfaatkan waktu-waktu luang. Sampai detik-detik terakhir pelaksanaan pencoblosan, kami terus akan membintek secara roadshow ke wilayah-wilayah. Sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Para BIMTEK kami sudah lakukan, secara sosialisasi juga sudah kami lakukan. Dan insya Allah setelah pelaksanaan pelantikan, BIMTEK-BIMTEK akan kami lebih maksimalkan lagi. Demikian. Pemilu 2018, suara, 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 suara. Dan pada bagian hari ini adalah semangat kebersamaan kita untuk menghadapi kota Bogor yang aman. Pemungutan suara yang aman, bersama-sama. Dalam rangkaus menjaga kebugaran dan kesehatan baik TNI KORI dan penyelenggara pemilu dalam menghadapi persiapan, perkhidmatan, 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 perkhidmatan. Tapi hari ini kita juga berkansipasi itu dengan cara beroplatang bersama. Nah ini PORI KPU dan Bawasu. Jajaran KPU, PPK dan PPS juga kita libatkan pada hari ini. Bawasu juga melibatkan tempat mas cam dan PAD selama ini. Berapa lama ini? Apakah perkhidmatan hari, apakah perkhidmatan ada KPAan nggak? Mudah-mudahan sampai hari H. Gak mudah sampai hari H. Tapi kita kalau minimal satu minggu sekali. Pada saat ini, ini berapa yang kita ngangkau? Selain dari kegiatan olahraga terus enam bersama ini, perhari kemarin juga kita bekerjasama dengan komunitas Kota Poko dalam hal ini. Dinas Kesehatan sedang melakukan tes kesehatan bagi anggota KPPS terpilih. Tes kesehatan lanjutan berupa tes korestrol, gula darah, tekanan darah, dan lain-lainnya hari ini kita lakukan. Dan hari ini pun kita monitoring ke masing-masing kelurahan. Karena dibagi di kelurahan, satu puskesmas membantu membawahi beberapa kelurahan. Dinas Kesehatan sedang melakukan tes korestrol, gula darah, tekanan darah, tekanan darah, tekanan darah, tekanan darah, tekanan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Patoni. Saya di sini diamanahi sebagai koordinator divisi pencegahan, partisipasi, dan hubungan masyarakat di Bawasru, Kota Bogor. Ada pun untuk kegiatan ini, ini adalah upaya kegiatan pengawasan partisipatif. Kegiatan ini adalah kegiatan fasilitasi dari Bawasru untuk membuka ruang seruas-ruasnya semua elemen masyarakat. Termasuk di dalamnya yaitu teman-teman pramuka, yang mana bahwa kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu ini sukses sesuai dengan aturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Nama saya Alwan Olarian Tobi. Hari ini aktif menjadi pegiat pemilu di Lembaga Kata Rakyat. Hari ini kami bertemu secara langsung dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman pramuka, kita mendiskusikan soal pengawasan partisipatif, karena pemilu menjadi milik semua orang, perlu kerja partisipatif dari semua kelompok, baik kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pramuka, semua kemudian mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan energi untuk melakukan kerja partisipatif di kelompoknya masing-masing, di tempatnya masing-masing, dengan satu tujuan bahwa pemilu kita berjalan dengan prinsip jurdil. Kalau pemilu itu damai, sesungguhnya bukan menjadi satu terminologi, tapi terminologi yang positif adalah terminologi jurdil. Kita ingin memastikan pemilu 2024 menjadi pemilu yang jurdil, tanpa kecurangan, dan partisipasi aktif dari semua kelompok menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kakak-kakak semua. Kita terasa hari ini hari, generasi bangsa kita semakin memiliki peran, dan tamu jawab akan menjadi salah satunya, ikut andil dan bijak dalam kegiatan pemilu, serta presiden dan wakil presiden Indonesia. Untuk itu, TV Pramuka memiliki program khusus selama pemilu ini, nama programnya yakni Suara Kita, guna menyampaikan kondisi dan situasi pemilu 2024 kepada rekat-rekatan saya. Hari ini, Jumat 9 Februari 2024, tepatnya pukul 14.50 siang, saya bersama tim TV Pramuka, juga beberapa panitia KPPS sedang menyebar surat pemberitahuan kemenungutan suara di Kelurahan Manhattan. Untuk kondisi selanjutnya, akan kami kebarkan di video-video selanjutnya. Sekian laporan dari saya, Walis Aura Sakinah. Misalkan kita sedang berdentara gitu, terus masih melihat sekelah hari ini masalah, nanti melihat ada peraguan kampanye yang itu, kita bilangin ke siapa? Bisa di DM ke bawah seluruh Kota Bogor, ada Instagramnya ya, bisa di chat ke situ, di follow-in nanti bilang, ini di wilayah ini masih ada alat peraguan kampanye. Jadi kalau untuk melepas alat peraguan kampanye ini, memang ada tanggung jawab dari bawah seluruh di daerah tersebut? Betul. Karena masa terakhir kampanye itu tanggal 10, untuk penduduk ini ya, sampai hari Hanya, dan dari tanggal 11 sampai ke hari Hanya itu harus sudah bersih. Tidak ada alat peraguan kampanye berbentuk apapun, bendera, banner, sticker atau lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dokter Arief Badruddin, menyampaikan bahwa pagi ini kami di Kelurahan Menteng, telah melaksanakan kegiatan apel siaga bagi pengaman pemilu, pamsung pemilu di Kelurahan Menteng. Perlukah saya sampaikan bahwa mereka ini tersebar di 48 TPS, masing-masing TPS ini ada dua petugas atau pengaman pemilu tersebut, yang mengawal pelaksanaan kegiatan pemilu di TPS masing-masing, baik sebelum pelaksanaan pemilu, maupun nanti pas ke pelaksanaan pemilu, agar betul-betul terjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu, dan juga keamanan dari kotak-kotak suara. Dan pemilih di Kelurahan Menteng ini, DPT-nya ada 13.305 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kembali lagi bersama saya dengan Pak Bapak Sakina. Saat ini saya berada di Kelurahan Menteng, akan diadakannya pendistribusian peluang untuk pemilu sebagai tempat tentunya di TPS di Kelurahan Menteng pada hari ini. untuk itu, saya titip pesan kepada seluruhnya, agar top tip dalam kegiatan pemilu nanti, siapapun yang menjadi pemimpin bagi negeri kita, itu adalah terbaik dari skenario Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Pemilu 2024 Izin melaporkan kegiatan dan suasana kegiatan pencobosan pemilu di TPS 11 di tahun 10 Rakan Batu Tulis Kecamatan Pemilu Selatan Situasi terpantau aman dan lancar Keorganisasi yang akan tersedia memiliki pemimpin negara yang akan menutup Jadi TPS ini memiliki DPT Sebenarnya kedua-dua di sebebi pemilih tetap Biasa pemilu ini berlangsung dari panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Pemilu Payarus di acara yang merupakan program krisis dari TV Pramuka yang diadakan dalam melangkah kegiatan Pemilu Tahun 10 di tahun 10 dan melangkah kegiatan JTPS 22 Iko Rahan Syomas Di lakang saya ini terdapat Sampai kegiatan yang sedang diakuban oleh para wanita sebesar untuk memilih para pimpin untuk negara ini Terpantau situasi sangat aman dan lancar karena diterpikiran oleh para panik yang tak operasi ITPS ini memiliki sebenarnya 285 DPRT oleh 3 RP Pertempatan yang saya dapat sampaikan saya penulis dari TV Pramuka Pemilu Tahun 10 di suara rakyat surat umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemimpin negara yang akan datang nantinya DPS ini memiliki DPS 262 pilihan Dan kegiatan ini berlangsung pada pagi hari sampai suara keringat Demikian laporan yang dapat terkontekan Saya ingin mengenai masyarakat dan orang-orang Suara rakyat dan surat penggul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam peramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ratu di acara Suara Kita Yaitu program khusus TV Pramuka dalam rangka pemilih 2024 Ijin melaporkan kegiatan dan suasana kegiatan pencoblosan pemilu Di TPS 43 Kelurahan Ciparigi, Bugur Utara Situasi terpantau aman dan lancar Keluarga disini cukup antusias untuk memilih pemimpin negara yang akan datang Di TPS ini memiliki DPT sebanyak 288 pemilih tetap Dan kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga siang hari Demikian laporan saya Ratu dari TV Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Pak Luzia Di dalam acara Suara Kita Yang merupakan program khusus TV Pramuka dalam rangka pemilih 2024 Ijin melaporkan kegiatan dan suasana kegiatan pencoblosan pemilu Di TPS 17 Kelurahan Sumpah, Kecamatan Bogor Barat Situasi terpantau aman dan lancar Wadah disini sangat antusias untuk memilih pimpinan negara yang akan datang Di TPS ini memiliki DPT sebanyak 274 Pemilih tetap dan kegiatan penilaian ini berlangsung dari pagi sampai hari Demikian laporan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Arga Di Acara Suara Kita Yang merupakan program khusus TV Pramuka dalam rangka pemilu 2024 Ijin melaporkan kegiatan dan suasana kegiatan di TPS 38 Kelurahan Kedung Halam, Kecamatan Bogor Utara Situasi terpantau aman dan sangat lancar Harga disini sangat antusias untuk memilih pemimpin yang akan datang Di TPS 38 ini memiliki DPT sebanyak 280 pemilih tetap Dan kegiatan penilaian ini berlangsung dari pagi hingga sore hari Demikian laporan saya Arga dari TV Pramuka Suara Rakyat, Surat Pemilu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka Surat Pemilu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mulyadi, Ketua PPS Kelurahan Menteng Alhamdulillah untuk pelaksanaan Pemilu secara umum di Kelurahan Menteng berjalan dengan lancar Dan hari ini kita melaksanakan Pengiriman logistik dari gudang PPS Kelurahan Menteng Menuju gudang logistik KPU untuk titik Bogor Barat Ini menjadi perjalanan kita Mungkin dari sekian perjalanan Karena setiap rate itu memang membutuhkan beberapa TPS yang akan kita angkut Karena pelaksanaan penghitungan itu memang tidak serentak selesainya Dan hari ini barangkali untuk 6 atau 7 kalinya Kami mengirimkan semua logistik ke titik gudang logistik KPU Bogor Barat Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Ratu, Pak Bankis, Kak, Kak Virus, Kanadisa, Kak Arda, dan juga banyak Serta untuk bulu tim TV Pramuka yang telah berkansifikasi dalam acara Suara Kita edisi Pemilu tahun 2024 Suaranya Suara Pemilu Oke teman-teman yang di Pramuka cukup sekirkan salam Pramuka Edisi Suara Kita spesial Pemilu tahun 2024 Semoga pemimpin yang terpilih dapat menjalankan amanatnya dengan baik Saya Nadisa Saya Ratu Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka Terima kasih telah menonton